Halo ko friend, jika menemukan soal seperti ini, diketahui sebuah benda berada di atas bidang datar seperti pada gambar pada soal. Diketahui, percepatan benda tersebut, yaitu A sama dengan 3 meter persekon kuadrat secara horizontal, kemudian percepatan gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter persekon kuadrat, lalu ditanyakan besar dan arah gaya yang diberikan pada benda, yaitu F dan arahnya. Pada soal, terdapat informasi yang kurang sehingga dapat kita ralat untuk besar dari gaya berat pada benda, yaitu W sama dengan 50 newton. Pada benda, terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang, yaitu N. Diketahui, percepatan benda adalah secara horizontal, misalnya adalah ke kanan. Kita cari terlebih dahulu untuk masa bendanya menggunakan persamaan dari gaya berat, yaitu masa dikalikan dengan percepatan gravitasi. 50 sama dengan M dikali 10, maka M sama dengan 50 dibagi 10, sama dengan 5 kilogram. Kemudian, untuk resultan gaya pada sumbu X atau pada garis horizontal, kita gunakan hukum 2 newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A, dengan A adalah percepatan benda. F sama dengan 5 dikali 3, sama dengan 15 newton. Karena bernilai positif, maka arah gayanya searah dengan percepatan benda, yaitu ke kanan atau searah dengan sumbu X positif. Untuk resultan gaya pada sumbu Y, kita gunakan hukum 1 newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0, karena benda tidak bergerak pada sumbu Y. Jadi, besar dan arah gaya yang diberikan pada benda, yaitu 15 newton, ke arah sumbu X positif atau ke kanan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.